Halo para penggemar bola volley, berikut ini merupakan hasil lengkap pertandingan Volleyball Nation League 2023 di sektor putra hari ini, beserta update kelasemen sementara dan jadwal selanjutnya pertandingan VNL 2023 sektor putra. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut hasil lengkap pertandingan Volleyball Nation League sektor putra hari ini, Rabu tanggal 21 Juni 2023. Timnas Argentina kalah 1-3 dari Timnas Slovenia. Timnas Amerika Serikat berhasil menang 3-1 atas Timnas Serbia. Timnas Belanda berhasil menang 3-0 atas Timnas Cina. Timnas Brazil berhasil menang 3-0 atas Timnas Bulgaria. Berikut update kelasemen sementara Volleyball Nation League 2023 di sektor putra. Di peringkat pertama Timnas Jepang dengan 15 poin, Timnas Amerika Serikat di peringkat kedua dengan 12 poin, Timnas Brazil di peringkat ketiga dengan 12 poin, Timnas Slovenia di peringkat keempat dengan 12 poin. Di posisi 3 terbawah di peringkat ke-14 Timnas Jerman dengan 3 poin, Timnas Kanada di peringkat ke-15 dengan 2 poin, Timnas China di peringkat ke-16 dengan 2 poin. Berikut jadwal selanjutnya pertandingan Volleyball Nation League di sektor putra, Rabu tanggal 21 Juni 2023. Timnas Iran akan menghadapi Timnas Italia mulai jam 18.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Timnas Jepang akan menghadapi Timnas Kuba mulai jam 18.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Timnas Amerika Serikat akan menghadapi Timnas China mulai jam 21.30 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Timnas Slovenia akan menghadapi Timnas Kanada mulai jam 21.30 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga. Terima kasih sudah menonton video ini.